BAB 3116 Nama, Rahasia Budidaya Tertinggi Penulis, Mo Feng Lai Plus matikan mengatur ulang, situasi pertempurannya tidak bagus, seberapa buruknya Mendengar transmisi suara dari Istana Master Zuzu, Lucen mengerutkan kening terlebih dahulu, lalu melonggarkan, dan bertanya balik Dia mengerutkan kening, karena diatau situasi di lembah darah tidak baik Kelima klan tersebut mungkin telah bertarung sangat keras, dan mereka mungkin tidak akan bertahan lama Alisnya kendur, yang berarti situasinya belum mencapai titik terburuk Jika tidak, penguasa Istana Zuzu akan melepaskan indera pendengarannya dan kembali mencarinya, daripada menunggu hingga hari ke-12 Binatang peri itu terlalu kuat Kami telah melawan selama 12 hari, tapi kami tidak bisa menahan hilangnya penghalang alami Kami kehabisan penghalang alami yang tersisa Jika Anda tidak datang, kami tidak akan bisa datang, bertahan selama beberapa hari Tuan dari rumah Zuzu mengirimkan suara itu Sisiku hampir baik-baik saja, tapi berapa hari kamu bisa bertahan Kamu harus memberiku jumlah hari yang akurat, agar aku bisa tahu Kata Lucen, medan perang berubah dengan cepat, dan pemerintah tidak dapat memprediksi waktu secara akurat Lupakan saja, ini akan memakan waktu paling lama 4 hari, dan Anda harus datang paling lambat pada hari ke-4 Jika Anda datang pada hari ke-5, kamu hanya bisa mengumpulkan mayatnya Kata Tuan Istana Zuzu, 3 hari kemudian, saya memimpin pasukan untuk bergabung dalam pertempuran Bertarung dari belakang pasukan gabungan Shuro dan Binatang Abadi Lucen menggelengkan kepalanya dan berkata begitu 5 klan hanya bisa bertahan selama 4 hari, jadi wajar saja dia tidak akan berangkat pada hari ke-4, itu akan terlalu berbahaya Jauh lebih aman untuk memulai pada hari ke-3, Fei Long memiliki waktu 3 hari untuk mengkonsolidasikan wilayah baru Karena dia tidak dapat mengkonsolidasikannya sepenuhnya, dia dapat mengkonsolidasikan lebih dari setengahnya Nafas yang melonjak pasti akan mampu menekan lebih dari setengahnya, dan dia hampir tidak bisa pergi ke medan perang Bisakah kamu berangkat besok? Pemimpin Istana Zuzu menanyakan pertanyaan ini Yang terbaik adalah melakukannya pada hari ke-3, sehingga pasukanku pada dasarnya lengkap, dan aku pasti bisa melenyapkan pasukan gabungan Shuro dan para monster Lucen menjawab, kamu berangkat pada hari ke-3, jadi kamu pasti tidak punya cukup waktu Jarak dari Zuzu ke lembah darah terlalu jauh Setidaknya butuh satu hari bagimu untuk mencapai perut lembah darah Penguasa Istana Zuzu berkata lagi, pasukan binatang abadi lebih kuat dari yang anda bayangkan Mereka memiliki kekuatan untuk menyerang lembah darah, dan mereka juga dapat mengirimkan pasukan yang kuat untuk menghancurkan Anda di sini, pertama anda harus menghadapi pasukan mereka yang hancur Anda ini akan memakan waktu setidaknya satu hari, dan jika pertarungan tidak berjalan dengan baik, kamu bahkan perlu menghabiskan lebih banyak waktu, tapi saat itu lembah darah sudah berakhir Saya tidak perlu satu hari pun untuk menghadapi pasukan mereka yang hancur, saya hanya perlu satu jam Kata Lucen, mustahil, pasukan belakang mereka yang rusak bertahan melawan bahaya, kamu tidak tahu betapa kuatnya bahaya alam di lembah darah ini Penguasa Istana Zuzu segera keberatan, dan berkata, bahkan jika anda memiliki keterampilan membunuh kelompok, anda tidak dapat menggunakan keterampilan membunuh kelompok dalam bahaya alam Anda hanya dapat membunuh mereka selangkah demi selangkah Ada sebanyak 200 ribu tentara di belakang mereka 200 ribu babi, selama kamu tidak mundur, kamu harus membunuh mereka sepanjang hari Sangat merepotkan, maka kamu tidak bisa mengambil jalan normal, dan kamu tidak bisa memulai dari belakang mereka Itu hanya membuang-buang waktu, saya harus mengambil jalan pintas Yang terbaik adalah mendukung anda secara langsung, jika tidak, waktunya mungkin tidak mencukupi Lucen berpikir sejenak, lalu berkata, katakan padaku, jalan rahasia jurang kematian, seberapa cepat kamu bisa memasuki lembah darah Apakah itu muncul di belakangmu? Benar, jalan rahasia itu memang cara tercepat dari jurang kematian ke lembah darah Jalan itu akan langsung mencapai kam darah, sarang lama para ork Hanya membutuhkan waktu setengah hari, dan kamu akan muncul di belakang kita Penguasa istana Zuzu terdiam, lalu berkata dengan ragu-ragu Hanya saja jalan rahasia itu berada di bawah patung iblis, dan juga dikendalikan oleh patung iblis Tapi tahukah anda apa yang dimiliki patung iblis itu? Dengan keluhan yang begitu besar, pemerintah ini tidak menganggap patung dewa iblis akan sopan kepada anda Dan pasti tidak akan membukakan pintu masuk untuk anda Belum tentu begitu, selama jalan rahasia itu cocok untuk digunakan Aku yakin patung dewa iblis akan membuka pintu masuknya Lucen tersenyum, dan berkata lagi Itu saja, setelah tiga hari, selama kamu bisa bertahan, saya akan memimpin pasukan Kami berusaha sebaik mungkin, kamu harus melaju secepat mungkin Indra pendengaran Tuan Istana Zuzu selesai berbicara, dan pergi dengan tergesa-gesa tanpa jeda Lucen, melihat Tuan Zuzu datang dan pergi dengan tergesa-gesa Pertempuran di lembah darah mungkin sangat berbahaya Apakah kamu mempertimbangkan untuk memulai sehari lebih awal? Sangguan Jin melirik ke arah Lucen, dan berkata lagi Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apa yang terjadi di medan perang Jika lembah darah tidak dibawa turun dan ditangkap oleh Shuro dan binatang peri terlebih dahulu Lima ras akan selesai sepenuhnya Anda tidak memahami karakter Tuan Istana Zuzu, jangan terintimidasi oleh sikapnya yang berlebihan Penguasa Istana Zuzu memiliki kepribadian yang stabil dan kuno dalam pekerjaannya Mengenai masalah kritis seperti ini, dia pasti akan memberikan waktu yang paling konservatif Katanya paling lama bisa dibawa empat hari Malah harus lebih dari itu Mungkin lima hari, atau bahkan enam atau tujuh hari Demi kehati-hatian, saya berangkat pada hari ketiga Saya sudah sangat konservatif Saya harus punya waktu untuk mendukung Blood Valley Selain itu, ada bahaya alami bagi makhluk abadi untuk terjebak di belakang Jadi aku tidak akan menyerang Shura dan makhluk abadi dari belakang Dan mengambil jalan pintas saja Apalagi yang harus aku khawatirkan Dengan penjelasan Lu Chen seperti ini, dia memiliki semua kepercayaan diri dan keyakinan Terus bersikeras pada apa yang telah dia lihat dan memberi Fei Long lebih banyak waktu untuk berlatih Legion fanatik tidak lebih dari Legion Daluo Jinxian 5.000 ambota biasa baru berada di tahap awal Daluo Jinxian Dan kekuatan tempur mereka belum mencapai puncaknya Untuk melawan pasukan abadi dan binatang yang begitu kuat Perbaikan perisai naga gemuk sangatlah penting, sangat diperlukan Tentu saja, tanpa perisai naga gemuk yang menutupi seluruh pasukan Bukan tidak mungkin untuk bertarung Tetapi itu tidak akan begitu terbuka Dan ada kemungkinan besar bahwa tujuan penghancuran total Lu Chen tidak akan tercapai Lebih penting lagi, jika Fei Long tidak ada Legion mungkin menderita kerugian yang tidak dapat diterima oleh Lu Chen Tiga hari kemudian, saat matahari terbit Ruhua masuk ke sebuah rumah, mencengkeram telinga naga gemuk dan menariknya keluar Berengsek, kenapa kamu tidak membawaku keluar? Aku sedang mengkonsolidasikan kultifasiku Fat Dragon berteriak seperti babi dan meraung histeris Bocah, gendut, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki bakat yang buruk dan terobosan yang lambat Dan kamu membuang-buang waktu semua orang Ruhua tidak mempedulikannya, dan terus membawa naga gemuk itu ke depan Dan berkata, saudara dan saudari dari seluruh legion sudah siap Dan mereka akan segera mulai bergabung dalam pertempuran Tetapi kamu belum berada di tempat, jadi kamu punya keberanian untuk menelepon Petik 2, tidak apa-apa, pertempuran seperti apa yang kamu ikuti Teriak naga gemuk, dia telah mengasingkan diri, jadi wajar saja dia tidak tahu apa yang terjadi di luar Sura dan para peri binatang telah datang untuk bertarung Semua orang menunggumu bocah gendut Ruhua mengambil naga gemuk itu dan melemparkannya langsung ke kaki Lucen Saudaraku, Fei Long menutup telinganya yang sakit Memandang Lucen, dan hendak mengatakan sesuatu Tetapi disela oleh Lucen, berjalan sambil berjalan, semuanya pergi Kamu akan bertarung, kenapa kamu tidak meneleponku Sesosok melintas dan muncul di depan Lucen dalam sekejap aura pengunjung sedang melonjak Dan wilayah kekuasaannya sama dengan milik sangguan Jin Ini adalah tahap akhir dari Daluo Jin Xian Hanya saja yang datang bukanlah anggota fanatik Legion Melainkan jenius ritme dari Huan Yin Xian Men, yaitu Yin Tong Tian Waktu bagi Yin Tong Tian untuk menerobos tahap selanjutnya dari Daluo Jin Xian Juga pada hari ketika Fei Long melangkah ke Daluo Jin Xian Dan waktunya juga sangat singkat Awalnya, Yin Tong Tian bukanlah anggota pasukan fanatik Jadi dia tidak harus mengikuti Lucen untuk berpartisipasi dalam pertempuran Dan dia dapat memiliki lebih banyak waktu untuk mengkonsolidasikan wilayah baru Dan meletakkan fondasi yang lebih baik untuk fondasinya sendiri Namun di luar dugaan, Yin Tong Tian hanya mengkonsolidasikan ranah baru selama tiga hari Dan aura yang melonjak belum sepenuhnya dapat ditekan Yin Tong Tian tidak hanya sangat berbakat dan kuat Tetapi juga memiliki otak dan pandangan keseluruhan yang kuat Yang membuat Lucen mengaguminya Sebenarnya, kamu dapat sepenuhnya mengkonsolidasikan alam baru Dan kemudian pergi ke lembah darah untuk bergabung dalam pertempuran Lucen menatap Yin Tong Tian dan berkata begitu Setidaknya akan memakan waktu beberapa hari lagi Saya khawatir perang akan berakhir saat itu Dan saya hanya akan berpartisipasi dalam kesepian ketika saya bergabung dalam perang Yin Tong Tian memandang Fei Long dan berkata lagi Fei Long baru saja menerobos negeri Dongeng Daluojin dan dia baru mengkonsolidasikan wilayahnya selama tiga hari Situasinya lebih buruk daripada milikku, tetapi bahkan dia telah bergabung dalam pertempuran Saya seorang yang bermartabat Daluojin Sian di tahap akhir Apakah ada alasan untuk tidak mengikuti? Kamu tidak sama dengan dia, dia tidak lebih baik dari kamu Lucen tersenyum Benar, Fat Dragon adalah tukang reparasi perisai, jurusan pertahanan Aku benar-benar tidak berada di pihak yang sama denganku Yin Tong Tian melihat ke arah sangguan Jin lagi Dan berkata lagi, pembudidaya pedang jurusan serangan Tidak peduli wilayah dan gaya bertarungnya mirip dengan milikku Dialah yang bersamaku Aku suka bertarung berdampingan dengan kultifator pedang di medan perang dan bersaing bersama Kalau begitu tunggu apa lagi? Pergilah bersama legion kami Kamu dan aku akan melihat siapa yang paling banyak membunuh musuh di medan perang Sangguan Jin melipat tangannya di dada Ekspresi asli wajahnya yang menyendiri menghilang Dia menunjukkan secerca persetujuan kepada Yin Tong Tian Dan bahkan mengundang Yin Tong Tian untuk maju bersama Di atas langit kota Zuzu, pasukan Daluo Jin Sian tiba-tiba muncul terbang Jumlah mereka mencapai 5.000 Yang segera mengejutkan seluruh kota Dan banyak makhluk abadi keluar untuk menonton Jumlah total Daluo Jin Sian di kota Zuzu tidak pernah sebesar ini Belum lagi setelah perang dan perselisihan internal Jumlah Daluo Jin Sian dalam umat manusia telah menurun tajam Dan ribuan Daluo Jin Sian yang tersisa telah berkurang Diambil oleh penguasa Zuzu untuk bergabung dalam pertempuran Di negeri ajaib gunung dan laut Pada saat ini, pasukan Daluo Jin Sian berkekuatan 5.000 orang tiba-tiba muncul Mungkinkah memenuhi kota itu mengejutkan? Hanya saja setelah guncangan abadi di kota Saatnya beribadah Karena, tidak lain adalah Lu Chen Orang terkuat di Zuzu Yang memimpin pasukan Daluo Jin Sian ini Semua orang tahu tentang kekuatan tempur Lu Chen dan sebagian besar perbuatannya Pada awal tahap tengah Golden Immortal, Lu Chen telah mengalahkan Duan Ying Jun dan menjadi orang terkuat nomor satu di Zuzu Di periode selanjutnya dari Dewa Emas Lu Chen sendiri mengalahkan 200.000 pasukan Dewa Emas dari Yauzu Masuk ke kuil Yau Sian sendirian Menghancurkan tim puncak Daluo Jin Sian dari Yauzu Sepenuhnya mengalahkan Yauzu menjadi ras terlemah Dan menjadi pahlawan kota Zuzu Bahkan Duan Long Sian Men Sekte abadi nomor satu di Zuzu Dikalahkan sepenuhnya dalam pertarungan dengan Lu Chen Diusir sepenuhnya Dan menghilang sejak saat itu Sekarang, Lu Chen telah mencapai puncak Jin Sian Dan kekuatan tempurnya mungkin melebihi imajinasi semua orang Ada orang yang begitu kuat dalam umat manusia Bahkan lebih kuat dari Gus Huiliu saat itu Bisakah semua makhluk abadi di kota tidak memberi penghormatan kepadanya Tentara ini milik Tuan Lu Chen Mereka telah berlatih di rumah Zuzu Saya tidak menyangka mereka semua memasuki negeri ajaib Luo Jin besar Keseluruhan bakat pasukan ini sungguh mengejutkan Umat manusia kita memiliki 5.000 Daluo Jin Sian lagi Dan kekuatan kita telah meningkat pesat Kita dapat menyapu 4 negeri dongeng besar di masa depan Sebenarnya, Tuan Lu Chen saja sudah cukup untuk menyapu 4 negeri dongeng besar Apakah kita membutuhkan Daluo Jin Sian lainnya? Tuan Lu Chen memimpin pasukan untuk muncul Jelas bukan untuk pamer Itu seharusnya untuk pertempuran di negeri ajaib pegunungan dan laut Penguasa istana memimpin kekuatan utama umat manusia ke negeri ajaib pegunungan dan laut untuk berperang melawan Shuro Sudah lebih dari 10 hari Sekarang dia harus bekerja agar Tuan Lu Chen keluar Saya kira pertempurannya disana sangat ketat Tidak peduli seberapa ketatnya Tidak masalah Tuan Lu Chen sedang bergerak Asura sebanyak apapun tidak akan rentan Saya mendengar bahwa ada binatang peri untuk membantu Shuro Dan kekuatan binatang peri sangat kuat Ini adalah pertempuran yang sengit Apa yang kamu katakan sungguh tidak masuk akal Tidak peduli seberapa kuat binatang abadi itu Apakah sekuat Tuan Lu Chen? Itu benar, Tuan Lu Chen sekarang adalah puncak dari Dewa Emas Dan kekuatan tempurnya telah melampaui level Dewa Emas luo besar Diperkirakan bahkan yang mulia abadi pun dapat membawanya Jika binatang abadi itu dapat membawanya Tuan Lu Chen Akan ada hantu Pada saat itu, semua makhluk abadi di kota mengangkat kepala dan melihat ke langit Berdiskusi dan mengagumi Menyaksikan Lu Chen dan pasukan fanatik terbang menjauh dari kota Zusu Namun, apa yang tidak diketahui oleh para Dewa di kota adalah Bahwa ini adalah terakhir kalinya mereka melihat sosok Lu Chen Dan mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk bertemu lagi Sejak saat itu, Lu Chen ditakdirkan untuk menjadi legenda di kota Zusu Dan seluruh negeri Ajaipenglai Legenda keturunan sembilan naga tidak akan pernah pudar selama ribuan tahun mendatang Dan keturunan terkuat dari sembilan naga masih menjadi milik Lu Chen saja Tidak Ada seorang pun sebelumnya dan tidak ada seorang pun yang datang setelahnya Terbang menjauh dari pengelai Wonderland Memasuki Mountain and Sea Wonderland Dan melangkah ke area Deat Abyss Lu Chen segera memulai langkah pertama dari rencananya Di gunung yang harus dilalui ke lembah darah Awalnya ada aliansi Kuatshuro dan binatang abadi yang bersembunyi di sana Dan mereka berencana untuk menyerang bala bantuan manusia Tidak bisa memukul, Lu Chen tahu bahwa pasukan musuh tidak dapat bertahan Jika tidak maka akan menjadi ancaman besar bagi Zusu Tidak ada yang tahu jika pasukan musuh tidak dapat menahan diri dan tiba-tiba menyerbu ke Zusu Oleh karena itu, Lu Chen memimpin pasukannya untuk menyerang di sana Bersiap untuk memusnahkan pasukan gabungan Shuro dan binatang abadi dalam satu gerakan Tetapi menemukan bahwa tidak ada hantu dan bahkan aura binatang itu tidak dapat tercium Lari, melihat gunung yang kosong Lu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening Bertanya-tanya kemana perginya pasukan musuh yang bersembunyi di sini Namun jika dipastikan, pasukan musuh tidak memasuki Zusu Jika tidak, kota Zusu akan terburu-buru Tidak masalah, turunlah ke jurang Tapi jika kamu bertemu Shuro dan binatang peri, bunuh mereka secara langsung Waktu hampir habis, jadi Lu Chen tidak terlalu peduli Dan memimpin pasukannya terbang langsung dari celah jurang Tanpa diduga, tidak peduli di atas jurang atau di bawah jurang Tidak ada Shuro atau binatang peri, dan bahkan nafas pun tidak ada Jurang kematian Liao Kuan tiba-tiba sunyi dan sunyi, seperti tanah mati Tanpa halangan apapun, legiun fanatik tidak terhalang sepanjang perjalanan Dan kecepatan geraknya sangat cepat Akhirnya, setelah melangkah ke aula kematian yang kosong Lu Chen memimpin kerumunan ke Taman Patung Dewa Iblis Saat mereka memasuki taman, paksaan yang kuat datang dari langit Membuat semua orang kewalahan sekaligus Tidak semua orang ditekan oleh paksaan Ada pengecualian, dan itu adalah Lu Chen Sial, bukankah tidak ada seorang pun di jurang kematian? Kok bisa ada paksaan? Tekanannya masih besar, apa yang terjadi? Tingkat pemaksaannya sangat kuat Jika itu bukan milik negeri dongeng Mungkinkah itu dari alam atas? Apakah kamu melihat patung Dewa Iblis? Paksaan ini dilepaskan dari tubuh patung Mungkin itu paksaan dari Dewa Iblis Kalau karena paksaan Tuhan, kita tidak tahan lama-lama Apakah kita masih bisa ngobrol dan berdiskusi di sini? Itu pasti paksaan Tuhan Tapi tidak boleh seluruhnya paksaan Tuhan Sepertinya hanya sebagian kecil dari paksaan itu Kalau tidak kita tidak akan sanggup menanggungnya Bos sudah pernah ke sini sebelumnya Jadi dia harus menyadari situasi di sini Dan dia secara alami akan mengurus masalah ini Jadi kita tidak perlu khawatir tentang hal itu Bos sepertinya sedang menghadapinya Ayo kita bawa jika kita bisa Jangan mempengaruhi bos Pada saat paksaan datang Semua orang di legion merasakan banyak tekanan di pundak mereka Dan segera terjadi diskusi panas Dan mereka melihat ke arah Lucen di depan mereka Pada saat ini Lucen sedikit mengernyit Wajahnya serius Dan dia tetap tidak bergerak Seolah-olah dia sedang kesurupan Faktanya Lucen tidak berada dalam samadhi Tetapi sedang berkomunikasi dengan pikiran ilahi dalam Dewa Iblis Meminta Dewa Iblis untuk mengambil kembali paksaan Dan membuka pintu masuk Dewaku telah membuat pengecualian Karena membiarkan pasukan ras manusiamu pergi ke sana Apakah kamu masih datang? Transmisi suara Dewa Iblis sedikit kesal Dan dia berkata Ini adalah tanah suci para Iblis di negeri Dongeng Bukan tempat di mana kamu Lucen bisa datang kapanpun kamu mau Kamu Lucen harus tahu cara mengukurnya bagaimanapun Juga, kamu pikir aku ingin ikut Saya mendengar bahwa pertempuran di lembah darah sangat mendesak Jadi saya membawa legion ke sana untuk mendukung Dan saya tidak punya pilihan selain berjalan melalui jalan rahasia jurang kematian Waktunya terlalu sempit Saya mungkin tidak bisa tiba tepat waktu dengan mengambil jalan biasa Saya harus pergi ke sini Kalau tidak penyelamatan mungkin tertunda Lucen menjawab dengan santai Tetapi dia hanya menjelaskan gambaran umum Dan dia tidak repot-repot memberi tahu Dewa Iblis tentang situasi spesifiknya Agar tidak membuang waktu dengan bertanya kepada Dewa Iblis Ada yang salah dengan umat manusiamu Kamu tahu bahwa binatang itu sangat kuat Mengapa kamu tidak mengerahkan seluruh kekuatanmu untuk mendukung lembah darah terakhir kali Tetapi dikirim secara berkelompok Iblis bertanya balik Kamu bahkan tidak melihat siapa yang aku bawa Kebanyakan dari mereka adalah tahap awal Dalu Jin Sian Dan mereka semua memiliki aura yang melonjak Mereka baru saja menerobos Dan mereka tidak dapat mengimbangi pasukan pendukung terakhir kali Lucen menjawab dengan marah Dan kemudian mengirimkan suara Jangan membuang waktu dan membuang waktu Buka pintu masuk dengan cepat Atau kamu akan melewatkan waktu penyelamatan Setelah lembah darah ditembus Iblis yang berlindung di sana akan dihabisi Petik 2 Ini terakhir kalinya dewa ini membuat pengecualian Jika kamu masih datang ke sini Apalagi melihat pintu masuknya Bahkan dewa taman pun tidak akan membiarkan umatmu masuk Dewa Iblis mendengus tidak senang Kata-katanya sangat marah Tapi dia harus memberi kenyamanan pada Lucen Baginya, Lucen bukan hanya tidak berdaya Tetapi juga orang yang spesial Dia tidak bisa melakukannya tanpa memberikan wajah Lucen Dia masih perlu menemukan dewa agung ras Iblis di alam atas Petunjuknya ada pada Lucen Dan dia membutuhkan kerjasama penuh dari Lucen Dia tidak boleh memalingkan wajahnya saat ini Terima kasih dewa Iblis Jangan jadi contoh Lucen menjawab sambil tersenyum Contoh lain Bahkan jika ada contohnya Dewa ini tidak dapat membantumu Apakah menurutmu pintu masuknya bisa dibuka dengan santai? Pintu masuk itu sangat istimewa Dan perlu mengeluarkan sedikit energi Dari pikiran dewa untuk membukanya Penyimpanan energi dewa ini sangat kecil Dan baru-baru ini dibuka berkali-kali Sehingga menghabiskan terlalu banyak energi untuk dewa ini Kali ini untuk membantumu membukanya Energi dewa pada dasarnya telah habis Diperlukan setidaknya 10.000 tahun istirahat Sebelum sedikit energi yang terkumpul antara langit dan bumi dapat kembali Menurutmu apakah itu mudah untuk dibuka? Tuhan Perasaan ilahi dewa Iblis merespons dengan marah Dan menjelaskannya kepada Lucen tanpa menyembunyikan apapun Bagaimanapun Lucen sudah tahu bahwa itu hanyalah secercah pemikiran ilahi Dan tidak ada banyak energi untuk dibicarakan Jadi dia tidak takut untuk memberi tahu Lucen rahasia kecil ini Jadi begitu, Lucen tiba-tiba menyadari bahwa dia tahu mengapa dewa Iblis kesal Karena dia ingin melewati jalan rahasia ini Jadi dia menjawab seperti ini Untuk menyelamatkan ras Iblis Aku harus bekerja keras, Tuhan Dewa Iblis Senang rasanya mengatakan Apa yang menyelamatkan Iblis? Dia hanya tidak peduli dengan kehidupan dan kematian Iblis Bergemuruh Saat berikutnya, paksaan menghilang Dan patung dewa Iblis juga bergetar Dan bergerak perlahan ke samping Secara bertahap memperlihatkan pintu masuk lorong gelap di bawah patung Setelah patung Iblis dipindahkan dan pintu masuk lebar terbuka sepenuhnya Lucen memberi isyarat kepada semua orang di legion fanatik pergi Sang Tuhan ingin memimpin dengan pedang peri di tangan Melangkah ke pintu Masuk terlebih dahulu Dan menghilang ke dalam lorong dalam sekejap Vailong dan anggota inti legion lainnya mengikuti Dan kemudian 5.000 anggota legion biasa berbaris Dan masuk ke lorong Setelah semua orang memasuki terowongan Lucen mengucapkan selamat tinggal kepada Dewa Iblis Tuan Dewa Iblis, selamat tinggal Perang telah usai Ingatlah untuk kembali dan memenuhi sumpahmu Iblis mengingatkan Tentu Lucen tersenyum Dan tiba-tiba memikirkan sesuatu Dan bertanya lagi Momo ngomong Ketika aku sampai di jurang kematian Aku tidak bisa melihat syuro atau binatang peri Dan bahkan pasukan yang bersembunyi di atas pun menghilang Di mana perginya kamu pergi Di dalam area abis of deat Hampir tidak ada seorang pun atau apapun Yang bisa lolos dari induksi Dewa Iblis Ketika Lucen memikirkan masalah ini Dia secara alami bertanya Untuk mengetahui apa yang dia ketahui Sejak terakhir kali Pasukan pertama umat manusia pergi ke lembah darah melalui jalur ini Para surah dan makhluk abadi yang terdampar di jurang kematian Semuanya telah pergi Dan semuanya mundur ke lembah darah Iblis menjawab Benar saja Mereka ingin memperkuat serangan di lembah darah Lucen mengangguk Membenarkan tebakannya sebelumnya Penguasa rumah Zuzu memimpin pasukan kota Zuzu Untuk memutar dan mencapai lembah darah Untuk mendapatkan dukungan Pasukan gabungan asura dan binatang abadi Yang bersembunyi di jurang kematian Tidak ada artinya Dayuan merasa kesepian dan tidak punya tindakan lain Jadi mengapa tidak mundur Lucen Ada beberapa daluo jinsian di bawah komandomu Tetapi jumlah monster peri tingkat delapan bahkan lebih besar Ini akan menjadi pertempuran berdarah Jika kamu pergi ke lembah darah Kamu tidak boleh mati di medan perang Petik 2 Suara Dewa Iblis terdengar lagi Jangan khawatir Aku akan kembali Lucen tertawa Berbalik dan melangkah ke pintu masuk Dan menghilang di lorong Dalam sekejap mata Kembali Kembalilah Pantat Sekali Anda pergi Anda tidak akan pernah melihat ke belakang Jalan rahasia ini tidak hanya lebar dan lurus Tetapi juga membentang terus-menerus Dan saya tidak tahu berapa miliar mil jaraknya dari ujung Lucen tidak terlalu peduli Dia terus memimpin kerumunan untuk berlari liar di lorong Bahkan jika ujungnya sangat jauh Akan selalu ada waktu untuk tiba Enam jam kemudian Akhirnya sampai di ujung lorong Ada dua gerbang batu besi abadi yang besar Menghalangi jalan keluar Batu besi peri itu keras Tapi tidak bisa menahan pukulan Daluo Jin Sian Namun ketika palu itu pecah seperti bunga Bukan saja kedua gerbang batu besi peri itu tidak runtuh Tetapi juga tidak bergerak sama sekali Bahkan tidak rusak sama sekali Tidak bisakah kamu menghancurkannya Lucen menatap kedua gerbang batu besi abadi Pertama dengan ekspresi terkejut Lalu tiba-tiba menyadari Ternyata gerbang abadi memiliki batasan abadi Ruhua sudah berada di tahap tengah Daluo Jin Sian Dan dia adalah orang kuat alami Dengan palu Dia bahkan tidak bisa menangani panci utama Fei Long Apalagi pintu yang terbuat dari batu besi peri Tanpa restu dari yang terlarang abadi Kedua gerbang batu besi abadi ini tidak akan mampu menahan palu seperti bunga Dan harus dihancurkan di tempat Bagaimana cara melanggar larangan abadi? Sangguan ingin bertanya Aku juga tidak tahu Lucen mengerutkan kening Dengan ekspresi kesal di wajahnya Penguasa Istana Zuzu mampu memimpin pasukannya melalui jalan rahasia ini dengan lancar Dan dia pasti telah memperoleh metode untuk mematahkan larangan abadi yang diberikan oleh Dewa Iblis Tetapi ketika dia memimpin kerumunan Dewa Iblis tidak memberitahunya bahwa pada akhirnya ada makhluk abadi terlarang Dan dia juga memberitahunya cara untuk Menghancurkan makhluk abadi terlarang Bisakah dia tidak marah? Saya tidak tahu apakah Dewa Iblis sengaja mempersulitnya Atau apakah Dewa Iblis lupa Dia dalam masalah sekarang Kembali mencari Dewa Iblis untuk melanggar hukum terlarang Dia pasti tidak mau melakukan itu Dari pintu masuk hingga ujung butuh waktu 6 jam untuk melaju Jaraknya terlalu jauh Tidak mungkin baginya untuk berlari selama 6 jam lagi Kembali mencari solusi dari Dewa Iblis Dan kemudian berlari selama 6 jam lagi untuk kembali Itu akan membuang-buang waktu sepanjang hari Tepat ketika Lucen mulai pusing Seseorang berdiri dan berkata Larangan abadi pada kedua pintu ini tidak ditambahkan Tetapi ditanam di kedua pintu yang tidak dapat dipatahkan sama sekali Namun, kepala istana membawa pasukan memasuki lembah darah melalui lorong ini Yang berarti penguasa istana membuka pintu untuk memimpin pasukan keluar Orang yang berbicara tidak lain adalah master mekanisme Dong Fang Tianhu Yang dijuluki Harimau Ramping Maksudmu, ada mekanisme untuk membuka kedua pintu ini Mata Lucen berbinar Benar, dan agennya mudah ditemukan Jika tidak, penguasa istana akan bingung Setelah Souhu selesai berbicara Dia melihat dengan hati-hati ke depan dan kedua sisi dari dua gerbang peri Mencari mekanisme tersembunyi Akibatnya, dalam waktu kurang dari sebatang dupa Harimau Ramping menemukan tembok kecil yang menonjol tanpa disadari di atas gerbang peri Dan dengan hantaman kekuatan abadi Tembok kecil itu tenggelam Gemuruh Sebuah gerakan keras terdengar Mengguncang seluruh lorong Dua gerbang besi peri besar dengan larangan peri akhirnya terbuka perlahan Sinar matahari di luar masuk melalui celah pintu Hangat dan ramah Membuat semua orang bersorak Setelah gerbang peri dibuka sepenuhnya Lucen memimpin kerumunan keluar dari lorong Dan menemukan bahwa dia berada di dataran luas Dikelilingi oleh darah Dataran luas ini dikelilingi pegunungan Namun pegunungannya berwarna merah Bersinar di bawah sinar matahari Seperti darah Sekilas terlihat ada darah di mana-mana Sehingga membuat orang sedikit panik Lorongnya terbuka lagi Umat manusia akan kedatangan pasukan Daluo Jin Sian lainnya Hebat! Setelah menunggu sekian lama Gelombang kedua dukungan manusia akhirnya tiba Biarkan aku pergi 5.000 pasukan Daluo Jin Sian pasti akan mampu melawan pasukan binatang abadi itu Dan lembah darah kita akan terselamatkan Pada saat ini Beberapa ork bergegas mendekat dan menari dengan gembira di sekitar fanatik legion Ork itu bukanlah Daluo Jin Sian Tapi puncak Jin Sian Mungkin para penjaga yang tinggal di pintu keluar lorong Hei, itu tidak benar Bagaimana mungkin ada peri emas di pasukan Daluo Jin Sian Puncak keabadian emas tidak buruk Tapi jangan terlibat dengan pasukan Daluo Jin Sian Pasukan keabadian emas adalah tujuanmu Hei, orang kuat ras manusia emas abadi itu Tolong jangan turunkan kualitas tentara abadi emas Daluo di sini Aku akan membawamu untuk menemukan tentara abadi emas ras manusia Oke Benar, Jin Sian bukanlah Luo Jin Sian yang besar Jin Sian harus memiliki kesadaran Jin Sian Dan hanya bisa bertarung di medan perang Jin Sian Setelah para ork melihat Lucen Sikap mereka langsung berubah Menjadi sangat menghina dan menghina Bos, bajingan tanpa mata ini Apakah kamu ingin aku menangani mereka? Kuan Seng mengerutkan kening dengan marah Dan bertanya pada Lucen seperti ini Jika seseorang berani mengatakan itu tentang Lucen di waktu normal Kuan Seng akan langsung membukanya Namun situasinya berbeda sekarang Seluruh pasukan akan memasuki medan perang Jadi Kuan Seng tidak berani sombong Dan Lucen harus menyetujui tindakan apapun Bos, apa aku tidak salah? Dengar, Jin Sian ini bosmu Kamu adalah Dewa Emas Daluo tingkat menengah yang kuat Dia hanya berada di puncak Dewa Emas Dia jauh di belakangmu Mendengar ini, para ork itu membuka mata lebar-lebar Seolah tidak bisa mempercayai telinga mereka Ya, dia adalah bosku Dan juga bos dari legion ini Kuan Seng memelototi para ork dan berkata dengan marah Kalian bajingan yang tidak memiliki mata Berani berbicara buruk tentang bos kita di depan umum Kamu pasti bosan dengan pekerjaanmu Tidak mungkin Sama sekali tidak mungkin Bagaimana Jin Sian Hede? Bagaimana dia bisa menjadi bos pasukan Daluo Jin Sian? Tuanku, Anda pasti bercanda dengan kami, kan? Ditegur oleh Kuan Seng Para ork itu sedikit tercengang Tapi mereka tetap tidak percaya Jika kamu tidak percaya padaku Aku akan memberitahumu untuk percaya padaku Kuan Seng sangat marah dan hendak bergerak Tetapi Lu Chen menghentikannya Kami melawan binatang peri, bukan ork Jangan main-main dengan nengat lain Penting bagi kami untuk melakukan bisnis yang serius Iya bos Kuan Seng tidak punya pilihan selain menahan amarahnya dan menarik tangannya Hei, nak, apakah kamu benar-benar bos mereka? Seorang ork menatap Lu Chen dan bertanya dengan tidak sopan Dalam nada suaranya, dia masih tidak percaya bahwa Lu Chen akan menjadi pemimpin dari 5.000 tentara Daluo Jin Sian Iya, Lu Chen menjawab dengan santai Dia bahkan tidak repot-repot menyipitkan mata ke pihak lain Matanya sudah berbalik untuk melihat sekeliling Apakah kamu memiliki kekuatan untuk membuktikannya? Ork itu bertanya lagi Kamu tidak memenuhi syarat untuk meminta bukti padaku Tapi aku masih bisa memberitahumu namaku Lu Chen menatap pegunungan di kejauhan dan berkata tanpa sadar Itu hanya puncak Jin Sian, bagaimana kamu bisa begitu terobsesi? Entahlah, aku pikir kamu perih Ork itu menatap Lu Chen dengan pandangan jijik dan kemudian mencibir Oke, beritahu aku namamu, mari kita lihat apakah kami pernah mendengar namamu Namaku Lu Chen Lu Chen berkata dengan ringan Wajah para ork itu berubah seketika Mereka menjadi abu-abu dan abu-abu Dan mereka terlalu terkejut untuk bergerak Seperti binatang mati Bajingan, apakah kamu merasakan sesuatu tentang nama bosku? Melihat ini, Kuan Seng tidak bisa menahan tawa Kamu, kamu, kamu Apakah kamu keturunan sembilan naga? Sialan, kamu adalah manusia terkuat Lu Chen yang menyapu pegunungan dan lautan negeri Dongeng Tuanku dari klan ork, orang terkuat dari klan ork Penguasa lembah darah dibunuh olehmu Para ork itu memandang Lu Chen Tubuh mereka gemetar Dan mata mereka penuh ketakutan Seolah-olah mereka sedang melihat tukang daging iblis yang membunuh rakyat jelata Ya, saya Lu Chen Keturunan sembilan naga Saya tidak membunuh pemilik lembah Anda Lu Chen mengangguk Dan berkata dengan nada bercanda Kamu menggunakan kata-kata yang salah Tapi aku benar-benar membunuhnya Membunuh dan membunuh, bukankah artinya sama? Alasan mengapa kekuatan klan ork kami menjadi lemah Bukan karena Anda membunuh pemilik lembah kami Dan melumpuhkan kekuatan utama kami Jika Tuhan lembah kita masih hidup dan kekuatan utama tidak rusak Apakah begitu mudah bagi Shuro dan binatang abadi untuk bertarung? Ada juga iblis dan binatang buas Pemimpin mereka juga mati Dan kekuatan utama mereka juga rusak Tiga dari empat klan gunung dan laut telah dinonaktifkan Akibatnya, Shuro dan binatang abadi mengambil kesempatan untuk menyerang gunung dan negeri domeng laut Para ork itu memandang Luchen dengan ngeri Mata mereka menunjukkan sinar kebencian Dan mereka menggumamkan ketidakpuasan dari waktu ke waktu Ketidakpuasan adalah ketidakpuasan Dan kenyataan adalah kenyataan Di depan sosok yang begitu Menakutkan, para ork ini masih menundukkan kepala karena ketakutan Bahkan tidak berani menatap Luchen Kalian bertiga klan tidak cacat Apakah menurut Mushuro dan makhluk abadi tidak berani bertarung? Luchen melirik ke arah ork itu Dan menjawab dengan ringan Mengenai asal mula pecahnya perang ini secara tiba-tiba Luchen masih memiliki beberapa gagasan di benaknya Itu benar-benar tidak dapat dipisahkan dari klan monster Dan pasti ada peri iblis tingkat tinggi di belakangnya Jika tidak ada iblis tingkat tinggi yang mendorong di belakang mereka Binatang abadi yang kuat tidak akan berbicara dengan klan Sura berwajah putih Apalagi membentuk pasukan gabungan Bagaimanapun, dia melumpuhkan kekuatan utama istana Yao Xian Dan Yao Zhu di Wandong Wonderland dimasukkan ke dalam balapan terlemah Yao Xian tingkat tinggi di jalan Tong Tian tidak membalas dendam Di mata Luchen, rencana balas dendam dari iblis abadi tingkat tinggi itu tidaklah rumit Berdasarkan situasi saat ini, hal itu mudah dimengerti Shuro dan binatang peri bersama-sama menyerang, menerobos negeri dongeng pegunungan dan lautan Dan secara langsung mengancam negeri dongeng penglai Setelah empat klan gunung dan lautan dimusnahkan Semua kekuatan Shuro dan binatang abadi dapat ditarik untuk menyerang negeri dongeng penglai Dengan sisa kekuatan klan monster dan akhirnya sampai ke kota Susu Pada saat itu, api perang akan berkobar di penglai Wonderland Dan tidak peduli umat manusia memenangkan perang atau tidak Mereka juga akan jatuh ke dalam situasi kehancuran Tujuan akhir dari rencana yang dilaksanakan oleh peri tingkat tinggi ini adalah balas dendam pada umat manusia Dan tidak ada hubungannya dengan pengukulan dan pencacatan terhadap tiga suku pegunungan dan lautan Dengan kekuatan kelompok binatang peri, bahkan jika tiga klan gunung dan lautan tidak dilumpuhkan oleh Lucen Mereka masih tidak bisa menahan kekuatan penuh dari invasi binatang peri Jika ketiga klan kita tidak dinonaktifkan, setidaknya kita bisa melawan lebih lama Dan kita tidak akan ditangkap oleh binatang peri secepat ini Bisik seorang or, katakan padaku, tempat itu tidak mudah untuk direbut Gunung Mingku, hutan Chaotian, dan jurang kematian Jika tidak ada bahaya alam di ketiga tempat ini, dapatkah mereka melawan pasukan binatang abadi? Ketiga klan Mo Mingling tidak bisa mempertahankan wilayahnya Jadi mereka harus mundur ke lembah darah klan monstermu Dan paling banyak mengandalkan bahaya alam untuk melawan di lembah darah Mungkin mereka bisa bertahan lebih lama Jika ada tidak ada dukungan yang lebih kuat, bukankah pada akhirnya akan rusak Lucen melirik ke arah ork dan membalas seperti ini Maksudku adalah, yaitu, empat klan yang menjaga lembah darah Tidak menyebutkan tiga area lainnya Ork itu ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan berani Jika kekuatan ketiga marga kita tidak melemah Kita pasti akan bertahan lebih baik Agar kita tidak sering kehilangan posisi pertahanan di tengah perlawanan Dan sekarang kita telah kehilangan 10% bahaya alam kita Pertama, kita telah mencapai situasi putus asa Jadi, saya di sini sekarang Kalau tidak, Anda pikir saya di sini untuk melihat pemandangan Kata Lucen, kami tahu bahwa umat manusia memiliki pasukan yang lebih kuat yang datang Jadi kami menyapa mereka di sini lebih awal Tapi kami tidak menyangka bahwa pemimpin pasukan ini adalah kamu Kata ork, kalau begitu berhenti bicara omong kosong Kamu yang memimpin, dan kami akan bertarung di garis depan pertempuran Lucen tidak mau bicara banyak Dia melambaikan tangannya dan memerintahkan para ork ini untuk memimpin jalan Ya ya ya, lu, tolong, tuan lu Ork itu tidak berani untuk mengabaikan, dan dengan cepat memimpin Jalan dengan beberapa kaki tangan, dan memperkenalkan situasi di sini kepada Lucen satu persatu Ternyata pintu keluar dari jalan rahasia itu berada di pedalaman Lembah Darah Yang merupakan pusat dari para ork pemukiman, Kam Darah Di dataran yang luas dan luas ini, terdapat tenda ork di mana-mana Serta beberapa rumah sederhana yang dibangun dengan batu peri Yang sepenuhnya bergaya suku primitif, yang membuka mata Lucen Visi ini bukanlah visi yang baik, dapat dikatakan semacam kemunduran, dan para ork hidup dan kembali Bagi klan binatang di benua Yuanwu, bangunan di gunung Zensou cukup bagus Bahkan mereka tidak terlalu banyak memasang tenda, sehingga bisa mengikuti situasi saat ini Di alam abadi tingkat yang lebih tinggi, para ork ini juga merupakan dewa binatang, dan pemukiman mereka sebagian besar berupa tenda Lingkungan hidup dan budidaya lebih buruk daripada para ork di alam fana, yang sangat terbelakang Namun, lokasi geografis Kam Darah adalah harta pertahanan yang sangat baik Letaknya di pegunungan berbentuk cincin super besar dan dikelilingi rapat oleh pegunungan berbentuk cincin Pegunungan berbentuk cincin tidak memiliki vegetasi, dan terdiri dari pegunungan merah gundul yang tak terhitung jumlahnya Di bawah sinar matahari, warnanya darah Yang terpenting pegunungan berbentuk cincin merah itu termasuk dalam zona kehidupan terlarang Tidak ada kehidupan yang bisa tumbuh di gunung, dan tidak ada yang bisa melewati pegunungan Tapi itu adalah tempat berlindung yang baik untuk Kam Darah Dan pegunungan berbentuk cincin tersebut belum sepenuhnya tertutup Terdapat jalan di tengahnya yang dapat masuk dan keluar dari Kam Darah, dan jalan itu disebut dengan hutan batu darah Medan hutan batu darah berbahaya, dan terdapat terlarang abadi kuno Yang merupakan bahaya alam terbesar di lembah darah, tetapi juga merupakan bahaya alam terakhir di Kam Darah Jika Shuro dan binatang abadi menerobos hutan batu darah, Kam Darah Himapingcuan tidak lagi aman untuk dipertahankan Dan empat suku gunung dan lautan akan dibantai Tempat di mana para ork ini akan mengambil fanatik legion adalah Bloodstone Forest Yang merupakan medan perang perbatasan untuk melawan musuh Kam Darahnya sangat besar, dari pintu keluar ke hutan batu darah, jaraknya sekitar 2 miliar mil Tentu saja, jarak ini tidak terlalu jauh untuk bisa terbang oleh makhluk abadi yang dibudidayakan Namun, Kam Darah dipengaruhi oleh larangan abadi dari pegunungan berbentuk cincin Sehingga mereka tidak bisa terbang dan hanya bisa berjalan Sepanjang jalan, Lucen melihat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya Serta makhluk abadi roh, makhluk abadi iblis, dan makhluk abadi dunia bawah yang datang untuk mencari perlindungan Hanya saja makhluk abadi binatang, makhluk abadi roh, makhluk abadi iblis, dan makhluk abadi dunia bawah semuanya berada di alam bawah keabadian emas Semua yang berada di atas Golden Immortal harus pergi ke garis depan, dan mereka tidak bisa tinggal jika tidak ada masalah khusus Setelah berlari liar selama beberapa waktu, kami akhirnya mencapai medan perang lembah darah Itu adalah ngarai merah yang lebar, lebarnya sekitar 100 mil, memanjang lurus, seolah tak berujung, tanpa ada jalan keluar yang terlihat Dan di ngarai merah yang luas, terdapat puncak batu merah besar yang berdiri tegak, saling bersilangan, seperti gigi taring darah yang lebat Inilah hutan batu darah, di sini, masih terpengaruh oleh pegunungan berbentuk cincin, masih mustahil untuk terbang Di sini, medannya sangat ganas, jalurnya sempit, dan setiap puncak batu merah adalah titik pertahanan yang sangat baik Di sini, semua puncak batu merah dilarang oleh makhluk abadi, sangat keras dan tidak bisa dihancurkan Di sini, bahaya, alami terakhir bagi pasukan lima klan untuk bertahan melawan musuh